Nafs, jaroyan, anafs, alam, jangan alam, alam seperti kaf, kaki kuak, jadi mamimu am, tidak mamimu am, am, tidak ada, maka sifatnya jahar. Dan juga ayin, tadi sudah dibahas ayinnya, bahwa ayin wastul halk, maka sifatnya juga jahar. Tidak ada udara yang keluar, nafas yang keluar menjadi keluar dari udara, ataupun dari nafas. Maka inilah dari segi ilmi Attajwid, maka dipersilahkan untuk kita membaca berulang-ulang dan penekanannya disini kepada huruf-huruf mufakhomah. Dan juga mim yang idhar dan mim yang ikhfa syafawi. Ayo kita baca. Mim sakinah yang pertama, idhar. Mim sakinah yang kedua, ikhfa. Lafdul jalalah Allah, mufakhomah, ya roh, roh mufakhomah berserta alifnya. Selesai dari tatbik ilmi Attajwid, dan sifatul hurufnya, dan murokokoh, dan mufakhomahnya. Sekarang kita masuk kepada Al-Qiro'ah. Maka di dalam ayat ini, terjadi ikhtilaf dari Ahlul Qura'ah dari tiga kelompok. Kelompok pertama berkesendirian wars an-nafe' dengan taklil. Taklil di ucapan apa? Di ucapan ya roh. Karena dia alif layinah. Maka makna taklil telah kita ulang di pelajaran lalu. Taklil adalah istilah untuk wars yang mana dia adalah al-imalah as-sugro' Maka makna al-imalah condong, miring. Yang harusnya tegak vertikel 90 derajat dari horizontalnya. Maka dia dibaca ya roh. Sesuai ucapan jumhur. Ya roh. Maka imalah. Maknanya miring. Miring kemana? Ke arah menuju kasroh. Namun sedikit dinamakan al-imalah as-sugro' Kalau dihitung sudut elevasinya yang harusnya 90, miring menjadi 70. Dikurangi 20 saja. Bahkan kurang dari setengahnya. Kalau setengahnya jadi 45. 90 dibagi 2, 45. Jadi sudut elevasinya pertengahan 45. Di sini miring dari fathah mungkin 70 derajat elevasinya Menjadi kiro'ahnya kiro'ah yang taklil. Dengan istilah al-imalah as-sugro' Maka dibaca taklil Alamiya'lam bi'annawaha yari Dibaca yari Maka ini berkesendirian wars an-nafe' Ada pun kiro'ah yang kedua Maka banyak juga jumhur Pertama dua riwayat dari Abi Amr Riwayat as-susi wa duri an Abi Amr Dan ditambah dengan kiro'ah khalf an Hamzah Dan ditambah dengan al-kisai Ada pun al-kisai dia adalah khos Pembahasan tentang al-imalah al-kubro' Namun Abu Amr kadang-kadang as-sugro' Namun di sini ikut kubro' Karena Fi'lun Mudhore' yawo' Maka dibaca yari Maka tiga Kuro' Abu Amr Hamzah dan al-kisai Membaca dengan al-imalah ay al-kubro' Maka kita baca Alamiya'lam bi'annawaha yari Ada pun kiro'ah yang ketiga Kiro'ah jumhur Dari Hafasan Asim Dan Ya'qub Al-Hadromi Dan yang lainnya Maka Dibaca dengan fathah Dan ini yang dari tadi kita baca Alamiya'lam bi'annawaha yawo' Maka Sudah hampir habis waktu Sekarang Kita masuk kepada i'rob Dan nanti kita balik kepada tatbik Alamiya'lam Di i'rob Tidak butuh lagi ikhfa-ikhfaan Karena Kalau ikhfa bagaimana mengik'robnya Alamiya'lam Bi'anna Jadi sukun apa tidak ya Abaqatada Kalau dibaca ikhfa Alamiya'lam bi'anna Ya'lam fi'lun mudare' Ya'lam taklil Misalnya Tidak Maka di dalam I'rob Kita baca Dengan biasa Alamiya'lam Maka hamzah Hamzah Lil'istifham Dan disini Hamzah tul'kota Lam harfun nafi Wa jazm Maknanya nafi Dia Menafikan jumlah yang setelahnya Dan maknanya jazm Menjazmkan fi'lun mudare' Yang datang setelahnya Maka ya'lam disini Majzum Dan alam Ya'lam Ya'lam Bi'anna Ba' Harfujjar Anna harfut tawqid Wa nasib Tunsibul isma Wa turfa'ul khobar Bi'anna Ba' harfujjar Anna harfut tawqid Wa nasib Lafdul jalalah Allah Ismun Inna Yang mansub Awas Disaat meng-iqrab Harus beradab Bi'anna Laha Anna harfut tawqid Wa nasib Allah Mansub Alhamdulillah Mansub Bismillah Allah Majrur Wah Apa makna Allah Majrur Majrur itu di bawah Maknanya Berarti Allah di bawah Maka tidak ada Orang ini meng-iqrab Jadi jangan disebut Allah Tapi apa Lafdul jalalah Karena dia sekarang Lafeng Bukan Allah Itu maknanya Maka Iqrab Lafdul jalalah Allah Itu Sehingga disaat dia Majrur Karena kalau antum Arab Mengetahui makna Majrur Yang ini di bawah Ismun Majrurun Ismun yang Dibawahkan Seperti Tadi Misalnya Bismi Ismi Majrur Bilba Maka Makna Dari segi Arab Ismi Ismun Majrurun Bilba Wa Ismi Mudaf Wa Awas Kalau meng-iqrab Wa Allah Majrurun Mudaf Ilai Ini tidak ada Allah Majrur Maknanya Allah Turun Karena makna Majrur Turun Marfu Diangkat Majrur Diturunkan Maka Apa Iqrabnya Kecoa Asursor Siapa yang bisa Meng-iqrab Asursor Kecoa Marfu Biljidar Majrurun Bin Nial Maknanya Marfu Biljidar Dia Ada diatas Dinding Diatas Majrurun Dikasrahkan Maksudnya Diturunkan Dengan Nial Dengan Sandal Dilempar Al-Muhim Itu makna Dari Majrur Wa Marfu Marfu Maknanya Diangkat Jadi Dalam Meng-iqrab Awas Jangan Bismillahi Allah Majrur Mudaf Ileh Maknanya Allah Diturunkan Karena Mudaf Ileh Isada Allah Diturunkan Kita Katakan Lafzu Al-Jalalah Yang kita Iqrab Ini Lafzu Jalalah Bukan Allah Fahim ya Jadi Dia dahului Lafzul Jalalah Allah Maka Disinipun Bi Anna Anna Harfu Tauqid Wan Nasab Dan Ismun Anna Lafzul Jalalah Allah Jangan Kita Katakan Ismun Anna Allah Jadi Allah Itu adalah Ismun Anna Allah Maka Ismun Anna Dia Lafzul Jalalah Ismun Anna Mansub Walamatu Nasbihi Al-Fatthah Ad-Zahirah Fi Akhirihi Bi Anna Allah Lalu Yara Fi Lul Mudare Marfu Kenapa Marfu Litajarudihi Ani Nasib Wal Jazim Wa Mada Alamatu Raf'ihi Dommah Muqaddar Mana Amin Duhuriha Atta Adur Karna Alif Layinah Yara Dan Mana Fa'ilnya Domir Mustathir Takdiruhu Huwa Maka Jumlah Yara Fi'il Wa Fa'il Takdiruhu Huwa Maka Disini Fi Mahalli Awalan Raf'a Karna Khobar Dari Anna Annallaha Yaro Hobar Anna Dan Begitupun An Tadi Harfu Taukid Wa Nasib Wa Masdar Makaan Yang Masuk Kepada Anna Laha Yaro Ada Ta'wil Disini Masdar Dan Ta'wil Masdar Disini Mahaluh Majrur Bilba Bi Anna Laha Yaro Biru'yah Biru'yah Tihi Alam Ya'lam Bi Anna Laha Yaro Alam Ya'lam Biru'yah Maka Dia Majrur Bilba Maka Selesai Dari Permasalahan Iqrob Dan Sekarang Kita Masuk Kepada Tatbik Dari Al-Qiro'ah Maka Disini Ada Tiga Qiro'ah Qiro'ah Yang Pertama Wars Qiro'ah Yang Kedua Juga Jumhur Qiro'ah Yang Ketiga Juga Jumhur Namun Jumhur Disini Berbeda Jumhur Yang Tiga Abu Amr Hamzah Dan Al-Qur'ah